Ini tidak ada juga, bukan tak ada tiba-tiba yang positif. Perdebatan antara Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pahuwato dengan pihak penyidik tindak pedana khusus Kejaksaan Tinggi Gorontalo ini terjadi saat pihak kejaksaan ingin melakukan penjemputan data yang berada di kantor KPPN Pahuwato. Meskipun sempat menolak, akhirnya Kepala Kantor KPPN pun menyerahkan setelah penyidik melakukan penggeledahan paksa dan menemukan sejumlah dokumen pencairan yang dibutuhkan. Penggeledahan juga dilakukan para penyidik dari Bank BRI Pahuwato terkait proses keluar masuknya cek pencairan dana. Diketahui dana operasional milik Kejaksaan Negeri Marisa sebesar 1,3 miliar yang tersimpan di Bank BRI dinyatakan raib dan setelah ditelusuri ditemukan adanya pencairan yang diduga dilakukan oleh Bendahara dan operator Kejaksaan Negeri Marisa. Pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo pun telah menetapkan kedua pegawai kejaksaan tersebut sebagai tersangka. Pencairannya itu diduga, diduga direkayasa. Itu pihak yang melakukan Pak? Oh penuh kejaksaan. Yang tersangkanya berapa orang Pak? Ada dua orang. Ya, inisial Pak. M dengan siapa ya? M dan M S. M dan M S. Itu keduanya pegawai kejaksaan Pak. Kedua tersangka yang perinisial M ini dinyatakan terbukti bersalah atas raibnya uang operasional Kejaksaan Negeri Marisa karena melakukan pencairan dana dengan memalsukan tanda tangan Kepala Kejaksaan. Meskipun belum ditahan, keduanya diancam dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Bidana Korupsi dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Semitro Igrisa, Mimosa TV, Mortagan.